Next, kita akan membuat DIY dengan harga terjangkau yang kita kreasikan dari peralatan dapur. Here we go! Yang pertama, kita akan membuat DIY dari bahan cetakan kue dan keranjang telur. Siapkan keranjang telur, lalu pasang kabel dan fitting lampu di bagian bawah. Next, kita gunakan cetakan kue untuk penutup bagian atas. Kini, kamu memiliki lampu tidur yang unik dari bahan sederhana. Berikutnya, giliran cetakan kue dan alat pemanggang yang akan kita kreasikan. Pertama, lubangi cetakan di bagian ujung. Lalu, beri pengait berupa kawat. Setelah memasukkan tanaman ke dalam cetakan, kita pasangkan ke kawat pemanggang. Dan jadilah vertikal garden yang bisa kamu letakkan di dalam maupun luar ruangan. Terakhir, kita akan berkreasi dengan centong kayu. Siapkan centong dan pasang pengait di bagian ujung. Lalu, pasang hook. Dan tambahkan hiasan berupa tulisan sebagai aksen. Simpel dan mudah diaplikasikan, bukan? So, dengan budget kurang dari 50 ribu rupiah, kita bisa berkreasi dengan peralatan dapur jadi sebuah dekoratif yang menarik. After the break, akan ada inovasi menarik dari bagian kendaraan yang sudah tak terpakai. Seperti apa? Only on that. Terima kasih telah menonton!